Hai hei Halo apa kabar selamat siang ketemu lagi dengan saya Arya di channel kita hari ini mengenai diving jadi hari ini saya akan melanjutkan pembicaraan sebelumnya mengenai lokasi-lokasi diving di Indonesia kalau sebelumnya udah kita bahas di part 1 Sumatera hari ini kita akan bahas part 2 part 2 dimana yaitu daerah Jawa sharing dulu Oke ini presentasi yang sudah kita sebutkan bahwa untuk melakukan kegiatan diving kita perlu melakukan yang namanya percanaan long range blending atau kita mau kemana kalau untuk di sekitar Jawa mungkin medium range blending aja ya mungkin beberapa minggu atau 2 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan kita perlu merencanakan kemana kita mau berangkat Oke ini kemarin kita sudah bahas bahwa Indonesia masuk dalam the coral triangle coral triangle dimana banyak sekali coral di dunia ini yang terbanyak maksudnya coral dari sisi spesies maupun dimana kalau kita lihat di gambar ini dari WWF luar Hai paun ini jawa ya belum masuk ke dalam coral triangle yang utama ya tapi kita lihat di Jawa sebenarnya ada lokasi-lokasi diving nggak oke ini bahwa Indonesia adalah destinasi diving terbaik memang kalau Jawa tidak masuk ke destinasi-destinasi terbaik tapi ada keunggulan ini kalau Jawa kita yang terutama tinggal di Jakarta untuk mencapai lokasi-lokasi diving di sekitar Pulau Jawa tentunya ya ada pilihan dengan menggunakan darat menggunakan darat sehingga mungkin hemat di ongkos walaupun mungkin agak panjang waktunya tapi yang pasti kalau kita kembali dengan jalan darat tidak ada no flight time jadi nggak usah nunggu 24 jam setelah diving untuk bisa terbang karena kita mungkin nggak usah terbang ya walaupun ada daerah seperti di Banyuwangi ini yang bisa kita capai juga dengan pesawat ya dengan udara karena jaraknya lumayan jauh dari Jakarta Oke ada beberapa saja yang kita bahas yang sudah cukup terkenal pertama Sangyang Island di Selat Bunda kemudian pulauan seribu-pulauan seribu banyak hanya dua yang kita bahas untuk Pulau Pramuka sama Pulau Harapan tentunya kemudian Karimun Jawa di utara Semarang atau di utara Jepara Banyuwangi nah ini penting banget karena baru maksudnya lokasi diving baru yang sedang emerging yang lebih sekali harus harus kita ke sana kemudian ada beberapa lokasi situ Bondok Robolingo kangen ujung pulau nah ini saya belum survei mungkin di tahun ini atau tahun depan di waktu dekat bisa survei Oke kita mulai dengan Sangyang Island ke pulauan Sangyang pertama untuk menuju ke sana tentunya hanya bisa dicapai dengan jalan darat jalan darat juga dengan kendaraan kalau kita mau diving ya berempat bisa satu kendaraan berangkat atau kalau mau rame-rame bisa dengan elf atau minibus kemudian itu di posisinya di Sangyang jadi kalau kita nyebrang dari Merak ke Bangkau ini itu dia melewati pulau sekitar Sangyang naiknya dari mana biasanya kita naik dari pelabuhan Paku Anyer pelabuhan Paku dari Anyer jadi naik mobil menggunakan kantol tentunya terus sampai ke arah Merak kemudian keluar dan masuk anyer dan masuk ke pelabuhan Paku biasa kita bisa parkir di pelabuhan Paku kemudian dari sini menggunakan kapal yang kita sewa dari pelabuhan Paku sekitar nggak sampai satu jam ya sampai ke pulau Sangyang ini ini pulau Sangyang di sini ini pulau Sangyang cukup banyak lokasi diving di pulau Sangyang bisa untuk satu atau dua kali satu atau dua hari diving ya dua tiga empat adalah di di sekitar pulau Sangyang ada yang terkenal lagu paru lagu baju itu yang paling seringnya bisa juga kita mengadakan trip overnight atau nginep di Carita atau di Anyer kalau kita mau nginep ya tapi kebanyakan orang yang trip diving ke Sangyang menggunakan death center dari Jakarta jadi udah pesan tempat di Jakarta biasa mereka mengurus transportasinya dengan minibus atau kita menggunakan kendaraan sendiri berkumpul di pelabuhan Paku ya DC banyak ada juga waktu temen punya black Merlin di Anyer tapi terakhir karena tsunami di Anyer mungkin beliau sedang merekondisi untuk daerah Anyer jadi paling gampang dari Jakarta kita taruhin sih ya untuk death center menuju Anyer bagaimana karakter divingnya karakter diving di Anyer ya sering-sering berarus dan sering arus tiba-tiba datang di permukaannya juga lumayan arus karena berada di selat Sunda kita tahu kalau perairan selat kemungkinan banyak arus ya banyak kejadian juga yang terkait arus di permukaan kehilangan diver dan seterusnya perlu hati-hati dan perlu kerjasama yang baik dengan boot divingnya kemudian seasonal tentunya di musim-musim tertentu cukup bagus visibility di musim-musim tertentu sebaiknya jangan kesini musim angin barat Desember dan sekitarnya sebaiknya nggak usah kesini dulu untuk makronya bagus nudi branch nya luar biasa banyak variasinya dan soft oral juga rata-rata bagus ya ini ada beberapa foto oke kita lihat video dulu lihat foto-foto untuk Anyer oke sang yang trip ini foto diambil tahun 2011 pas waktu itu ini cuaca kurang bagus kita lihat nih kalau cuaca kurang bagus lembak rumah ini di pelabuhan paku waktu kita masih menunggu lembak besar pagi-pagi dan hujan ya kelihatan kita belum bisa turun karena saya bandar belum mengizinkan kapal berangkat nah ombaknya lumayan akhirnya kita berangkat juga diizinkan berangkat oleh saya bandar sarannya saya sih kalau ombak lagi besar seperti ini nggak usah berangkat dulu atau jangan disana ya lumayan nah ini divingnya di Labuan Legok Bajo ini kita lihat cara coral soft coral bagus semuanya nudibranch banyak soft coral bagus ya visibility medium laser fish nudibranch lagi apa nih anemon laser fish lagi soft coral soft coral dan betok nudibranch 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 art coral ini apa ya ini nudibranch ya berdua wish kerapu ya city stop ya city stop ya lubayan tutupan coral coralnya cukup rapet di bransh lagi cor kuning ikan ikannya cukup banyak disana tapi ya kecil-kecil bukan pelajik karena ya masih agak terpengaruh daerah-daerah Laut Jawa belum terlalu keselatan dari Selat Sunda sehingga masih seperti di pulau Pramuka eh starter nudibranch lagi nudibranch 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 nya lucu di service siap-siap nah Nemo everybody's favorite Nemo waktu yang berbeda di waktu yang berbeda untuk saya ngeyang saya CHAK ini juga sang yang di waktu yang berbeda tentunya nah ini waktu itu grow besar lumayan 20 lebih oh ini lebih lama ini sebelumnya dari yang tadi ya ikan-ikan kecil cukup banyak bui ya kulitas kelas foto tidak sebagus yang tadi ini awal-awal diving belum terlalu pinter ngedit foto memo wow oh 2010 ini ya 2010 cover 2010 Banner Fish masukan dengan kelas dan bisa mencari kelas 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 begitu rame oke ini adalah kurang lebih dive spot dive dive spot di Sangyang jadi sekali lagi dari Jakarta kita bisa 3 jam mungkin pagi-pagi subuh gak sampai 3 jam sampai ke Pelabuhan Paku dari sana nyebrang gak sampai 1 jam sampai ke Pulau Sangyang untuk menikmati diving di Sangyang oke berikutnya kita akan melangkah ke lokasi-lokasi berikutnya yaitu ke Pulauan Seribu nah di Pulau Seribu sebenarnya banyak lokasi-lokasi diving dan ini dekat sekali jadi dari Jakarta menuju Ancol Ancol di Jakarta ya kemudian naik speed naik angkutan umum tiap hari ada angkutan umumnya setiap hari dari Senin Selasa Rabu kami cuma Sabtu Minggu Senin setiap hari 7 hari seminggu kalau ada 2 pulau yang merupakan spot diving yang biasa menjadi spot diving pertama adalah Pulau Pramuka itu 1 jam menggunakan speedboot nanti yang kedua kita akan bahas Pulau Harapan Pulau Harapan lebih seru loh disana saya punya dive resort bisa saya servis kalau anda pengen diving ke Pulau Harapan oke kita bahas Pulau Pramuka dulu Pulau Pramuka 1 jam naik speedboot dari Marina Ancol kemudian akomodasi ada hotel ada homestay mantab lah kalau Pramuka bisa dibilang standar hotel ini pun makin bagus akan ada glamping ada juga di Pulau Pramuka cuman anda perlu hati-hati kalau ingin ke Pulau Pramuka karena rame sekali banyak diver ke sana paling tidak 2 minggu atau 4 minggu sebelum anda berangkat anda harus udah booking tempat atau besen tempat termasuk jika pesen dive center nya untuk sewa tanky dan sewa peralatan juga diperlukan oh iya di Pramuka juga sudah tersedia nitrox bagi anda yang sudah atau sedang mengambil kursus nitrox cepat-cepat selesaikan nanti kita ke Pramuka menggunakan tanky dan udara atau bukan menggunakan udara tapi menggunakan diving dengan nitrox enhance air nitrogen atau nitrox ya jadi segini diperkaya jadi diving nya bisa lebih lama dan lebih segar badan kita dengan nitrox oke kemudian dive center banyak di sana ada beberapa langsung ke sana atau anda bisa pesen tempat di dive center dive center di Jakarta semua dive center di Jakarta punya schedule trip atau punya trip ke Pulau Pramuka atau Pulau Seribu bagaimana kondisi diving nya nah Pulau Seribu itu masuk dalam kawasan Laut Jawa jadi itu paparan kalau kita dulu belajar sejarah itu paparan belajar geologi juga paparan antara Jawa Sumatera dan Kalimantan itu rata-rata kedalamannya hanya 30-40 meter maksimum oleh sebab dan disitu juga tidak ada arus yang terlalu antar samudera tidak ada sehingga memang visibility rata-rata tidak sebagus di tempat-tempat tertentu seperti Indonesia Timur atau di Weh atau di selat-selat di sekitar pulau-pulau besar yang ke arah samudera besar nah jadi kondisi diving nya seasonal di bulan-bulan tertentu lumayan bagus April, Mei, Juni ya sampai Juli biasanya visibility bagus tapi di bulan-bulan lain apalagi bulan musim barat November, Desember Januari, Februari selain ombaknya besar di sana juga biasanya visibility juga tidak terlalu bagus kemudian lokasi diving macam-macam bervariasi di sekitar Pramuka ada yang cukup dalam misalnya rektabula rasa di sebelah timur Pulau Pramuka itu dalam 35 meter hanya khusus air pan ke atas atau di sebelah barat Pulau Pramuka ini rata-rata slope dan kedalamannya tarangnya yang bagus itu sekitar 5 sampai 10 meter bahkan ya mungkin 15 meter walaupun bisa sampai 30 meter di depan sini di antar pulau sini oke kadang-kadang ada arus apalagi di selat-selat ini kita mesti lihat tabel arus tabel pasang surut untuk mengetahui kapan arus dan seterusnya tentunya lokal guide disana di Pulau Pramuka udah sangat banyak udah sangat akli udah sangat hemat dan rata-rata mereka sudah certified sebagai guide Anda bisa gunakan untuk mengantar jalan-jalan disana soft coral hard coral ini ada lokasi soft coral di sebelah pulau panggang ini bagus sekali soft coral-nya saya juga di utara sini sering diving soft coral-nya cukup bagus dan hard coral-nya cukup bagus di beberapa tempat di belas sini ujung atau di Pramuka ujung atau di APL disini utara utarang Pramuka ini juga bagus sekali oke kita coba lihat apa aja Pramuka kita lihat slide-nya pulau Pramuka Pramuka ini dia speedboot-nya kurang lebih macem-macem nah ini adalah transportasi tradisional yang sudah lebih lama dan ini murah sekali tapi lama jarak temuknya ini mesti berangkat dari Kalian Demurangke berangkat setiap jam setengah delapan pagi itu kalau sampai Pulau Pramuka 2 jam setengah 2 jam atau 2 jam setengah dan di timbu-timbu tertentu cukup padat dan bersamaan dengan barang karena ini pada prinsipnya kapal barang yang dipakai buat ngangkutan orang ini kalau untuk budget backpacker bisa menggunakan gini tapi kita bisa sarankan pakai speedboot dari pantai Marina ancol naiknya berangkat setiap hari jam pokoknya jam 7 sudah stand by di ancol berangkatnya sekitar setengah 8 atau jam 8 dengan speedboot 1 jam ini boat divingnya bisa bermain pasir suasana maghrib sunset di Pulau Pramuka ini foto sudah cukup lama ini tahun berapa ya lama sekali di Pulau Pramuka itu ada nursery untuk kukik untuk penyuk untuk si turtle nah ini di nursery-nya nah ini indukannya jadi taman nasional jadi Pulau Seribu itu masuk dalam wilayah taman nasional Kepulauan Seribu mereka mengumpulkan maksudnya pegawai taman nasionalnya mengumpulkan seluar-seluar penyuk kemudian membawa ke nursery ini untuk penetasan begitu sudah menetas jadi kukik-kukik ini terus kemudian disebar kembali ke lautan di tempat yang lebih aman agak lebih di utara Kepulauan Seribu nah disini kita bisa lihat bagaimana tukiknya ini safe center banyak juga orang mancing foto-foto nah ini suasananya nah ini di Nusakaramba Nusakaramba di Karang Gosong Pramuka ini predator tadi yang kecil oke kita coba lihat itu suasana di atasnya bagaimana bawah permukaan banyak karang banyak apa ya plantasi transplantasi karang juga di Pulau Pramuka sekitar Pulau Pramuka Nemo soft coral apa ini ya hard coral kan betok bank selfish tadi si fannya juga masih ada cukup banyak cukup bagus ada kedalaman 20-30 meter nah ini damp selfish kan territory di sekitar depan dermaga Pulau Pramuka kita coba slide lain mungkin oh ini foto-foto cukup lama nih saya sudah ambil tahun 2010 ini rezervis variasinya untuk biotanya cukup banyak di Polo Seribu walaupun feasibility seperti saya sebutkan tadi special nudibranch tentunya banyak ini bad fish nudibranch nemo ya nemo sih banyak bad fish ini nudibranch juga kecil nemo everybody's favorit nemo lebih brunch kenapa nih pulau seribu pulau Pramuka pulau Pramuka berikutnya saya akan lanjut ke pulau harapan nah pulau harapan itu posisinya lebih di utara pulau Pramuka jadi dari pulau Pramuka sekitar setengah jam menggunakan speedboat atau satu jam menggunakan kapal tradisional jadi sama berangkatnya bisa dari marina ancol atau dari kali adem kalau kali adem sekitar 3 jam menggunakan kapal tradisional kapal kayu kalau dari Ancol dari marina menggunakan speedboat sekitar 1 jam setengah 1 jam 40 menit sampai di pulau harapan baik pulau Pramuka maupun pulau harapan merupakan pulau yang berpenduduk pulau Pramuka masuk di tamatan pulau seribu selatan kalau pulau harapan pulau seribu utara jadi kalau di peta pulau harapan yang kecil disini ini bergandengan dengan pulau kelapa jadi ini satu sistem pulau satu gugus apa namanya terumbu nah itu di pulau harapan jadi pulau harapan juga tujuan wisata disini juga ada dive center namanya Gia Diver itu dive center kami yuk kesana kita lihat-lihat pulau harapan sementara lokasi yang lokasi diving yang sudah kami identifikasi lebih dari 20 lokasi diving dan rata-rata sebenarnya lebih variasi dan lebih baik kondisinya dari pulau Pramuka karena posisinya lebih di utara kepulauan seribu sudah bersimbungan dengan kawasan zona inti taman nasional kepulauan seribu jadi ini pulau harapan ini ada pulau panjang ada air force strip di pulau seribu ada air force strip ini juga biasanya service interval kita jalan-jalan di air force strip ini ada pulau pemegaran ini pulau genteng besar genteng kecil ada pulau bulat nah ini pulau bulat side divingnya keren sekali paling bagus menurut saya di pulau seribu jadi waktu saya turun disana dan pas seasonal musim bagus juga wah saya bilang ini sih gak kalah sampai balik pulau bulat ini tuh dari bis kita di pulau harapan kira-kira ngajak sampai di pulau bulat menggunakan kapal diving tradisional banyak sekali side diving bagus-bagus walaupun tentu saja visibility seasonal juga sama seperti vlog Pramuka kepulauan seribu rata-rata bagusnya di bulan April, Mei, Juni, Juli di musim barat biasanya visibility juga agak drop oke oke ini kita lihat di pulau harapan ada apa saja mulai dari di permukaan ini pelabuhan pulau harapan ini kapal speedboot dari barat Marina Ancol merapat di pelabuhan pulau harapan jadi kalau dari Marina Ancol dia mampir dulu di pulau kelapa biasanya terus ke pulau harapan dari pulau harapan baru ke pulau genteng ke pulau pelangi putri dan seterusnya oke ini masih di pulau harapan ini rumah apung kita bisnisnya Gia Divers dimana kita bekerja sama dengan restoran dengan restoran seafood pak harun restoran paling lezat paling enak di pulau seribu segar dan mantap sana di depan pelabuhan pulau harapan depan floating house kita ini kapal divingnya ini pelabuhan kapal nelayan dan kapal diving kapal snorkeling siap-siap mau diving ini di floating house di restoran pak harun floating house Gia Diver disini pemandangannya backyardnya laut dangkal ini kira-kira 1-1,5 meter bisa untuk confined water dibelakang sini ini lagi sunset ini sekali pemandangannya kalau sunset saya lagi selfie di depan sunset ini disini untuk selfie sunset paling asik oke makanan tradisional juga ada suasana pulau harapan ini ini masih pemandangan pulau harapan di site karang seribu jadi itu adalah atol permukaannya kedalamannya sekitar 10 meter banyak sekali ada ikan ikan kor kuning digoreng enak banget pemandangannya cukup bagus koralnya cukup bagus ada flanders ada nudie branch soft coral warna-warni soft coral warna-warni nah ini om bejo local guide di pulau harapan pulau harapan dia orang pulau harapan dia juga seorang commercial diver dan hafal sekali lokasi-lokasi diving di sekitar pulau harapan tapi bisa sama dia nih kalau kita diving di dia divers di pulau harapan warna-warni ikannya banyak mulai branch juga banyak ikan buntal ikan ngumpet ya ini si fan oke dia naik first kita lihat halaman yang lain mengenai underwater pulau harapan siap-siap berangkat di restoran parun di station dia divers sunset wah ini agak dalem di kelop panjang nih kalau nggak salah saya kelop panjang oh ini di bawah di bawah rumah apung ini lobster di bawah rumah apung di house rift di house rift pulau harapan ini di house rift pas di bawah ini tali jangkarnya rumah apung ini ada tali-tali jangkar rumah apung lihat dari bawah oke masih di sekitar pulau harapan ini waktu itu ada tamu dari Malaysia pasangan suami istri nah ini di pamegaran pamegaran koralnya bagus easy diving santai sekali jarang sekali ada arus di sini karangnya juga sampai 15 meteran aja paling bagusnya dekat sini sih sebenarnya ada rack pamegaran tapi dalam ke 30 meter untuk advan ke atas koralnya lumayan bagus lumayan warna-warni soft koralnya juga bagus pulau harapan soft koralnya berkembang bagus ya ikannya juga cukup banyak hard koral terus koral ya sebutannya Rudy Branch Razor Fish oke oke my body oke itu adalah side-side di sekitar pulau harapan jangan lupa kontak kami Gia Diver saya harapan dive adventure untuk mendapatkan special prize dan pengalaman menginap di rumah apung dan diving yang luar biasa gak jauh dari Jakarta oke kita lanjut ke side berikutnya oke kita lanjut selain ke pulauan seribu pulau pramuka pulau harapan di pulau seribu ada lagi gak ada sih di resort pulau sepa pulau pelangi pulau genteng itu resort jadi bukan pulau berpenduduk tapi resort tentunya kalau di resort lebih eksklusif lebih mahal biayanya oke kita coba masuk ke lokasi diving lain di Jawa yang bisa kita akses tentunya lewat jalan darat mana kita berikutnya ke oh Karimun Jawa dulu Karimun Jawa itu posisinya di utara Jepara kita menggunakan transport kapal cepat atau ferry kira-kira 3 jam dari Jepara atau dari Semarang juga bisa sekitar 3,5 atau 4 jam kalau dari Semarang nah kita perlu hati-hati dengan jadwal kapal cepat dan kapal ferrynya karena tidak setiap hari naik dari Jepara maupun Marang sekarang sudah ada pesawat kalau tidak salah Wing Air Wing Air itu dari Semarang ke Karimun Jawa ini ada airportnya di Karimun Jawa disini nah itu cepat cuman silahkan cek sendiri di Traveloka Wing Air berapa hari seminggu berapa jam dan berapa biayanya tapi kalau menggunakan jalan darat tentunya menuju Jepara biasanya kita nginep semalam di Jepara kemudian pagi-pagi jam 6 sudah standby di Pelabuhan Jepara untuk di tiket menuju Karimun Jawa ada dive center yang kita rekomendasi Salma Dive Shop di Karimun Jawa di kota Karimun Jawanya di Pelabuhan pas kita turun hotel-hotel banyak sekali di sana bahkan yang kualitas internasional sudah ada mau homestay juga banyak suasananya ya mini Bali ada bule seorang juga menarik jadi apa namanya panoramik di permukaannya untuk Karimun Jawa keren sekali untuk divingnya kondisi visibility hampir sama seperti Kepulauan Seribu seasonal di musim simil tertentu katanya May paling bagus sama bulan September katanya pancaroba sebelum masuk musim barat sebelum masuk musim hujan biasanya pemandangannya bagus di Karimun Jawa katanya begitu kemudian divingnya juga oh rack banyak rack di sana cukup bagus ada rack terkenal seperti Indonors itu cuman gak sampai 10 meter topnya kedalaman maksimumnya gak sampai 15 meter kalau gak salah Indonors kapal besi di Karimun Jawa oke kita lihat coba apa aja underwater yang kita bisa lihat di Karimun Jawa ya Karimun Jawa oke ini pelabuhan di Karimun Jawa siap-siap pakai kapal diving sampai kapal tradisional kita diving di pelabuhan di Karimun Jawa kapal divingnya kira-kira seperti ini ya menuju lokasi sekitar Karimun Jawa ini kan apa ya nah ini rack kapal genteng namanya karena kapal kayu yang mengangkut genteng ini kedalamannya juga gak sampai 20 meter ini rack kapal genteng Mas Rula guide kami di sana waktu itu dia kenal sekali juga di era sekitar Karimun Jawa ini rack kapal genteng masih cukup besar kapalnya walaupun kapal kayu jangan lupa segera kesana sebelum kapal kayunya habis rack genteng nudibranch many-many nudibranch oh ini dalam nih 26 meter nudibranch tuh besar ya kapalnya yang keren soft coral di sekitar Pulau Karimun Jawa soft coral lagi coralnya soft coral nudibranch di branch lizard fish pasang di branch dan apa nih namanya sekitar coral Nemo Nemo lagi Nemo lagi Nemo lagi ya schooling fish wajah sudah 50 bar kita siap-siap surface ini di site yang lain coral ini fannya banyak keren ya ini Karimun ini Pulau Cemara kalau gak salah surface interval pantai pasir putih pulau putih asik banget disana santai untuk surface interval ada banyak bule juga oh ini geleyang bukan pulau Cemara ada dua pulau kita soalnya yang bisa jadi surface interval yang kondisinya mirip-mirip pasir putih geleyang island sama Cemara island oke diving berikutnya oke itu adalah beberapa pemandangan di Karimun Jawa cukup banyak dive site-nya mungkin 2-3 hari diving masih oke disana untuk dapet dive site yang bermacam-macam di Karimun Jawa juga ada satu resort internasional bintang 5 namanya Kura-Kura Resort anda bisa pilih mau ke Kura-Kura Resort ya biayanya cukup besar disana atau mendarat di pelabuhan Karimun Jawa dan menggunakan sama dive shop di Karimun Jawa untuk kegiatan dive oke berikutnya kemana kita berikutnya kita ke ujung timur pulau Jawa yaitu Banyuwangi Banyuwangi atau Desa Bangsering ya transportasi bisa lewat darat seberapa jam ya sampai keluar dari tol Jakarta keluarnya tol Probolinggo sekitar berapa jam ya 14 jam kalau menggunakan bus malam saya pernah itu 20 jam sampai Bangsering ya katakanlah dengan jalan darat 20 sampai 22 jam bisa mampir-mampir sih kalau mau jadi tol paling jauh sampai hari ini sampai Probolinggo dari Probolinggo menuju Bangsering masih sekitar 5-6 jam lagi ya jalan santai oke jadi Bangsering itu sebelum masuk Banyuwangi jadi lepas itu Bondo masuk Baluran Baluran setengah jam kemudian ya satu jam kemudian Bangsering Bangsering adalah desa di Banyuwangi Utara mereka melakukan konservasi dan sekarang mereka menjadi side diving yang cukup bagus sebagai areal konservasi dan juga untuk akses ke Pulau Tabuhan dan Pulau Menjangan dari Bangsering ke Pulau Menjangan lebih dekat daripada dari pemutaran Bali ke Pulau Menjangan tentunya ya jadi kalau menggunakan kabel tradisional Pulau Menjangan itu ya sejam lah hampir jam atau sejam lewat sedikit oke dive centernya tentu saja pakai Bangsering underwater disana ada homestay juga atau mau nginap di sekitar kota Banyuwangi banyak sekali disana ada dorm bagus satu orang 100 ribu semalam juga ber AC asik banget di kota masuk kota Banyuwangi dari arah utara pilihannya banyak untuk homestay tapi kalau mau santai langsung naik prau diving turun prau diving itu bisa menginap di homestay di Bangsering disana ada 3 kamar ber-AC dan 8 kamar non-AC ya tinggal pilih aja kalau anda tertarik ke Banyuwangi anda harus ke Banyuwangi untuk melihat Banyuwangi kontak saya saya punya special price untuk diving ke Banyuwangi oh ya menggunakan pesawat anda bisa mendarat di Belimbing Sari dari Jakarta gak sampai 1 jam ya 40 menit sampai di Belimbing Sari dari Belimbing Sari menggunakan mobil charter gak sampai 1 jam sampai ke Bangsering oke kemudian bagaimana karakter diving walaupun agak seasonal juga tergantung cuaca disana bagusnya kalau gak salah malah September Mei September juga ah September ya September tapi eh sorry Juli Agustus angin besar dari timur sebaiknya jangan kesana karena besar rombaknya oke oke apa aja yang bisa dilihat kita lihat suasananya di Bangsering underwater jadi dive centernya itu Bangsering underwater tempat tempat yang bagus sekali seperti binaria kecil disana yang dikelola oleh masyarakat setempat ada rumah apungnya namanya rumah apung Bangsering tapi kita tidak tinggal di rumah apung kalau di Bangsering ya itu bisa nyebrang menggunakan kapal penyebrangan selama 1 menit sampai nah ini kondisi di bawah rumah apung jadi merupakan kawasan konservasi Bangsering yang sangat terkenal mereka kira-kira 10 tahunan sudah melakukan konservasi dengan perdes peraturan desa dengan swadaya mereka akhirnya bisa membuat konservasi ini spilling jack banyak sekali dan ini juga apa namanya fish apartment mereka nyebutnya untuk konservasi nah ini fish apartment nah sekarang sudah ditumbuhin oleh coral yang sangat luar biasa keren disana ini juga buat trending diving keren sekali tempatnya jadi fish apartment ini kedalamannya 10 sampai 15 meter masimum ini juga bagian dari fish apartment ada patung juga mereka letakkan disana nah ini konservasi anda bisa mengadopsi terumbu karang disana untuk konservasi bagus sekali ya karangnya tubuhnya bagus ini diving di sitar rumah apung ini juga masih di bawah rumah apung ada dump selfish ada temen saya motret nah ini di side sebelah utara rumah apung di side nya namanya kalau gak salah lobster side ini kedalamannya 30 maksimum tapi koralnya masih sangat bagus masih natural ini guide saya ini masih yanto nudi branch nudi branch banyak disana banyak sekali kalau anda detail pengen makro bisa melihat secara detail disitar rumah apung di bawah rumah apung di area fish apartment nudi branch ini masih di bawah rumah apung banyak cooling fish ini jack fish cooling jack fish wow jack fish nya gerombok kerapu besar-besar karena dikonservasi tidak bisa dipancing atau ditembak apalagi semua dikonservasi jadi bisa-bisa sebesar paha ini si kerapunya disana bebas ini white snapper kaputih atau ikan apa namanya ini kawasan konservasi bungstring underwater keren ya koralnya ini saya ini gunung baluran nah kita menuju dive site berikutnya di pelot tabuhan kira-kira 15 menit dari bungstring underwater ini mini wall dan slope side nya wah keren kan oke foto yang lain lagi kita lihat di gitar bankstring nah ini suasana bankstring underwater di permukaannya binarianya mas talianto juga gate lokal disana yang sudah sangat berpengalaman oh ini pertama kali saya datang ke bankstring nah ini ada ketamaran menuju ke rumah apung gunung ijen ini juga sekitar rumah apung bankstring ini di branch beranekan agam ini di tabuhan ini sudah ikannya banyak sekali dan wall atau semi wall tabuhan koralnya bagus ini wall nya wall nya wall pelot tabuhan wall luar biasa ikannya di branch yang juga bagus siap-siap surface interval ini kapalnya ini adalah pelot tabuhan kita surface interval disini ada gorengan sama orang yang jual makanan kalau hari libur kalau hari biasa mungkin gak ada oke itu adalah banyu wangi tentunya untuk menjangan bisa diakses dari bankstring underwater sejam kira-kira atau lokasi di bali barat jadi kita juga punya lokasi di sekitar bali barat ini selain di menjangan tentunya bali barat ini juga bagus dan karakternya wall yang senang arus di ujung-ujung sini keren banget arusnya ini adalah menjangan yang tentunya sudah terkenal bagaimana bagusnya menjangan oke itu adalah diving di beberapa tempat di pulau jawa ya abis covid 19 belum berani terbang jauh-jauh ya kita bisa salah satu ke bankstring atau ke pulau seribu tentunya yang pasti atau ke tangian jangan lupa bankstring ya oke ini ada beberapa site lain juga di pulau jawa situbondo probolingo pangean ujung kulon ini tempat-tempat yang katanya juga lumayan bisa untuk diving walaupun informasinya tidak sebagus dari yang sudah saya sampaikan sebelumnya beberapa tempat tadi ini mungkin target survei saya berikutnya pertama ini situbondo pasir putih lokasi training biasanya disana ada angkatan laut juga untuk lokasi training divingnya situbondo itu sebelum Banyuwangi ya jadi dari Surabaya dari probolingo masih 3 jam ah 2 jam ke pasir putih Banyu apa namanya situbondo kemudian ini probolingo nah probolingo ada pulau ketapang namanya gili ketapang ini pulaunya gili ketapang dari kota probolingo naik kapal tradisional belum tahu setengah jam satu jam ya gili ketapang ini ini juga lokasi diving tapi kebanyakan memang mereka masih snorkel ada dive ada dive juga disana waktu itu saya sempat mau bikin janji tapi belum kesampean pulau ketapang kemudian ini kangen kangen sih dapat informasi divingnya cukup bagus cuman menuju kangennya lumayan challenging karena kalau dilihat di peta dari Surabaya Madura sumenep sumenep masih kekangen cukup jauh saya belum tahu transportasi dan bagaimana koneksi divingnya tapi foto-foto yang saya dapat lumayan bagus berikutnya ujung pulau nah agak ke barat ke loncat yang tadi semua di Jawa Timur ini juga katanya bagus di sekitar Panaitan Karang Compong dan Lighthouse lokasi divingnya sayang saya belum kesempatan ada teman yang stesen disana mengajak kesana mungkin tahun ini habis covid lah kita lihat-lihat survei ke ujung pulau oke itu beberapa lokasi diving yang saya sharing untuk yang part kedua ini di sekitar pulau Jawa jangan lupa kontak saya untuk informasi lebih lanjut di 4 lokasi yang saya sudah survei keren walaupun mungkin tidak sekeren Pulau Weh atau Indonesia Timur yang lainnya di seri-seri berikutnya kita akan bahas Maratua Sulawesi Indonesia Timur oke sampai ketemu di video lainnya berikutnya mudah-mudahan memberikan informasi dan inspirasi untuk Anda yang berpuasa masih selamat lanjut berpuasa sampai ketemu thank you terima kasih terima kasih